Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Lejing Sumping Lejing Tepang Dei Sarang Sim Kuring Irvan Safruddin di channel The Budak Bager Kakar itu ngomong pakai bahasa Sunda Ganti Pak itu Kita ini Indonesia Jadi orang takut Kalau ngomong pakai bahasa Sunda Nanti orang takut Ngomong apa Dan sebagainya Kami mohon sekali yang seperti ini Dilakukan penindakan tegas Baik pada kesempatan video kali ini Saya ingin ikut Ikut meramaikan Dengan Dari video-video yang Atau kejadian yang sedang ramai Saat ini mengenai bahasa Sunda Yang disebut Dalam rapat oleh seorang anggota DVR Jadi setelah beberapa hari Isu ini ramai di media sosial Saya tadinya yang Yang awalnya Ah yaudah lah Nggak usah ikut berkomentar Karena Para tokoh Sunda Yang Sudah mengeluarkan Pernyataannya itu cukup Mewakili Kalau menurut saya Kalau saya nih saat ini Yang tokoh Sunda Yang Di nasional Yang cukup Punya Ran atau suara Yang saat ini ya di Indonesia Yang pertama mungkin Ada yang pertama Ada Gubernur Jawa Barat Yaitu Bapak Ridwan Kamil Yang akrab Kita sapa Kang Emil Dan juga ada Anggota DPR Pak Deddy Mulyadi Yang akrab Di Pang Atau di Sapa Kang Jadi kalau Dua tokoh itu sudah Berkomentar Kalau menurut saya mah Itu udah cukup Mewakili Saya merasa Lega Dari dua tokoh Nasional itu Yang sudah berkomentar Sebagai Orang Sunda Jadi ya Jadi wajar aja Harus berkomentar Sebagai tokoh Nasional Jadi memberikan Pernyataannya Jadi ya Pernyataannya Hampir sama Hampir Senada lah Jadi intinya Menyayangkan Sikap dari Bapak Dewan Yang terhormat Bapak Arteria Dahlan Karena menyebutkan Bahasa Sunda Tapi dalam konteksnya Apa ya Jadi konteksnya Yang tidak mengenakan Untuk Orang Sunda Seperti itu Kalau dari saya Pertanyaannya Satu aja sih Itu kan komentarnya Ada Kak Jati Katanya dalam rapat Kerjanya itu Berbicara Bahasa Sunda Jadi orang itu Takut Kalau ada orang yang Ngomong bahasa Sunda Jadi takut Nah mungkin Yang saya Yang saya Pertanyakan Ini Kenapa Apanya yang takut Maksudnya Yang dibicarakan Kak Jati itu Apa Bahasa Sunda Apa yang Dibicarakan oleh Kak Jati Yang diucapkan oleh Kak Jati Sehingga Pak Arteria ini Merasa takut Takutnya Kenapa Yang saya Penasaran itu Apa yang Diucapkan Kak Jatinya Bahasa Sundanya Seperti apa Karena saya Cari-cari Di Internet Juga gak Nemu Apakah Jadi apakah Pernyataan Kak Jatinya Itu Ucapan Bahasa Sundanya Itu dalam Bentuk Kalimat Atau Imbuhan Mahteh Gitu ya Atuh Atau Dalam Bentuk Apa Kalimat Kalimat Panjang Gitu ya Apakah dalam Bentuk Kalimat Panjang Yang sehingga Semua Peserta Rapatu Yang mungkin Merti Etnis Gak Ngerti Gak Paham Apa yang Disampaikan Kak Jati Atau Hanya Perkalimat Atau Perkata Aja Atau Istilah Yang Menggunakan Bahasa Sunda Yang Saya Kira Kalau Masih Dalam Tahap Kata Perkata Kalimat Atau Istilah Itu Masih Wajar Karena Semua Orang Itu Juga Menggunakan Kalau Masih Dalam Tahap Kalimat Atau Katama Semua Juga Pakai Istilah Bahasa Daerah Istilah Bahasa Asing Dalam Setiap Rapat Juga Sering Berbicara Berbicara Dalam Bahasa Sunda Malah Kalau Cepopong Mungkin Video-videonya Kita Bisa Cek Dari Cepopong Yang Sering Menggunakan Bahasa Sunda Tidak Ada masalah Dari Kemarin Kemarin Pimpinan Pimpinan Ataupun Tokoh-tokoh Lain Menggunakan Bahasa Daerahnya Menggunakan Bahasa Asing Gak ada Masalah Sepanjang Tidak Full Dalam Satu Rapat Semuanya Full Bahasa Sunda Bahasa Inggris Bahasa Daerah Sehingga Semua Peserta Gak Ngerti Nah Yang Anehnya Lagi Jadi Ketika Di awal-awal Ramai Ketika Masyarakat Atau netizen Orang Sunda Ramai-ramai Meminta Klarifikasi Atau permohonan Maaf Ada pernyataan Ada artikel Bahwa Arteria ini Gak mau Katanya Minta maaf Silahkan Lapor aja Nah ini Ini Memicu Lagi Emosi Memicu Memicu Kemarahan Netizen Atau orang Sunda Lagi Karena itu Menunjukkan Sikap Arogansi Kalau menurut Saya Sehingga Banyak Bermunculan Akhirnya Tuntutan Minta maaf Terus Ada juga Yang pasang Baligo-baligo Jadi Terus Ada Hashtag Apa Ramai Pokoknya Jadi Ramai Orang Sunda Jadi Genjle Istilah Jadi Rame Karena Bapak Arteria Ini Itu Juga Salah Satu Sisi Positifnya Jadi Ketika Orang Itu Di Apa Kesenggol Istilahnya Nah itu Baru Orang-orang Sunda Keluar Kesundaannya Keluar Istilahnya Merasa Tersinggung Jadi Kecintaan Terhadap Budayanya Kesintaan Terhadap Bahasanya Itu Apa Jadi Terdorong Jadi Ya itu Mudah-mudahan Juga Menyadarkan Kita Bahwa Kita Harus Menjaga Harus Mencintai Istilah Nama Ngamungule Budaya Sarang Basah Sunda Nah Setelah Itu Akhirnya Setelah Ramai Tungtutan Dari Berbagai Tokoh Ada Juga Dari Budayawan Sunda Babeh Kang Budi Dalton Dan Pokoknya Banyak Reaksi Di Internet Yang Orang Sundama Meskipun Yang saya Lucunya Itu Orang Sundama Meskipun Lagi Marah Lagi Emosi Tetap Ada Ada Unsur Hurey Unsur Bercandanya Unsur Pika Serial Nana Ada Kak Jati Yang dalam Rapat Dalam Raker Itu Ngomong Pake Bahasa Sunda Hei Percuma Rakyat Mengembar Gemborkan Toleransi Lalu Persatuan Wakil Rakyat Nage Rasis Kito Lagi Pula Di Dalam Sebuah Rapat Juga Banyak Yang Memakai Istilah Dalam Bahasa Inggris Atau Bahasa Daerah Lainnya Tentunya Tidak Keseluruhan Rapat Itu Berbahasa Sunda Saya Yakin Tapi pada Saat Idiom Sunda Ini Muncul Kenapa Mesti Dikritik Kalau Yang Berbahasa Lain Tidak Oplau Siapa Ganti Pak Tidak 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 Kritik Memang Tidak Apa-apa Tapi Ini Malah Minta Diganti Jangan Jangan Ini Buy Order Jangan Lupa Anda Itu Wakil Rakyat Wakil Rakyat Aing Angir Rakyat Nama Aing CT Karena Itu Salah Satu Karakter Orang Sunda Kayak Gitu Suka Bercanda Tapi Meskipun Orang Sunda Dinilai Suka Bercanda Jangan Sampai Meremihkan Gitu Istilah Namanya Aya Istilah Hiji Oge Mau Gitu Cip Orang Sunda Nah Setelah Ramai Bergejolak Orang Sunda Di internet Akhirnya Pak Arteria Pun Memohon Maaf Kepada Orang Sunda Dan Lucunya Kenapa Jadi Ngaku Saudara Sekarang Ke Orang Sunda Hari Nges Ramai Ngaku Dulur Gitu Gitu Kalau Menurut saya Ini mah Karena Takut Aja Tau Apakah Benar-benar Minta maaf Atau enggak Karena kan Dari awal Juga Ada Tuntutan Minta maaf Malah Ada Bahasa Nantang Istilahnya Silahkan Laporkan Gitu Berbagai Artikel Nyebutnya Gitu Gitu Jadi Memicu Kemarahan Makin Makin Marah Gitu Orang Sunda Dan Setelah Minta maaf Pun Apa Ya Jadinya Karena Terlanjur Sakit hati Yaudah Kalau Udah Minta maaf Memang Yaudah Yaudah Dimaafkan Cuma Rasa Itu Tetap Membekas Istilah Ngeskaburi Nyeri hati Coba Kalau Dari Awal-awal Langsung Menyatakan Permintaan Maaf Itu Mungkin Tidak Akan Separah Ini Gitu Makanya Kalau Saya Lihat Di Internet Meskipun Udah Ada Pernyataan Permintaan Maaf Yaudah Karena Udah Terlanjur Sakit Hati Yaudah Mungkin Tetap Dimaafkan Cuma Tau Ini Apakah Ada Unsur Hukumnya Atau Gimana Gitu Cuma Nanti Mungkin Ya Kita Lihat Aja Orang Bandung Anway Kumaha Dia Ini Ada Yang Lucu Gitu Ya Ketika Menim Apa Beberapa Tokoh Menyatakan Reaksinya Ada Kang Emil Kang Deddy Di Youtube Channelnya Juga Ada Ada Kang Budi Dalton Ada Kang Epi Atau Kita Kenal Kang Must Ya Itu Juga Ada Suruh Pak Arteria Dangan Itu Les Bahasa Sunda Dari Dasar Ujuk 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 Katanya Rapat Kerja Tidak Boleh Pake Bahasa Sunda Ujuk Ujuk Tidak Bahasa Sunda Ketemi Ya Ujuk Ujuk Bahasa Sunda Oke Arti Ujuk Ujuk Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tuhan Ujuk Ujuk Tidak Bahasa Sunda Kalau Orang Sunda Rapat Kerja Pake Bahasa Sunda Nggak Boleh Kalau Yang Bukan Orang Sunda Pake Bahasa Sunda Boleh Ke Hed Jawa Koks Kalau Sampai Jadi Kajet Jawa Timur Pak Urusannya Amat Saya Urusannya Amat Saya Urusannya Urusannya Orang Sunda Panjang Bakal Panjang Koplok Dari Tokoh Tokoh Sunda Tersebut Alhamdulillah Sudah Mewakili Kalau menurut Saya Terus Ya Mungkin Ada Lagi Tokoh Tokoh Dari Masyarakat Dan Akademisi Tokoh Sunda Jadi Karena Merasa Diusik Jadi Kita Melisik Istilah Nama Jadi Supaya Jangan Sampai Ada Lagi Hal-hal Serupa Ini Sebenarnya Berlaku Juga Untuk Semuanya Jadi Kalau Di Indonesia Kalau Soal Ras Itu Aduh Sensitive Sekali Soal Ras Soal Suku Soal Ras Itu Sangat Sensitive Kalau Ada Yang Nyinggung Pasti Rame Apalagi Ini Sunda Itu Merupakan Etnis Yang Terbesar Kedua Di Indonesia Jadi Kalau Keseinggung Wah Macem-macem Istilah Pirame Itu Kalau Dari Saya Sendiri Alhamdulillah Akhirnya Ada Pernyataan Permintaan Maaf Dan Penyesalan Mudah-mudahan Si Arteria Ini Bisa Lebih Menjaga Sikap Karena Kita Sudah Tahu Dari Jejak Digital Ini Orang Pirame Enwai Internet Komo Jadi Mudah-mudahan Ini Bisa Menjaga Sikap Dan Sebagai Orang Sunda Orang Jawa Barat Lebih Bisa Mempertimbangkan Kalau Misalnya Dia Ada Mencalon Kang Atau Apa Ya Mungkin Ini Jadi Bahan Pertimbangan Kita Pilih Aja Tok Tok Yang Memang Menjadi Rekresentasi Masyarakat Dan Juga Istilah Supaya Bisa Menjaga Stabilitas Kehidupan Bermasyarakat Di Indonesia Yang Sangat Beragam Ini Oh Nyinggung Nyinggung Sarah Saya Juga Tidak Melihat Dia Dari Etnis Mana Saya Melihat Sebagai Personal Dia Jadi Tolong Piramien Wai Nah Ada Juga Video Dari Bapak Presiden Pak Jokowi Nah Kita Lihat Dia Seorang Presiden Aja Mau Tidak Sungkan Meskipun Logatnya Kentah Dengan Logat Jawa Dari asa Daerahnya Tapi Tetap Menghargai Tetap Berusaha Respect Kepada Orang Sunda Kepada Yang Ada Saat Itu Wilujeng Injing Kumaha Dama Dijia Singkuring Araos Kumanina Kumarki Wargana Sumeyahtur Hade Budi Parangki Kasasama Dipidatonya Alhamdulillah Memberikan Apresiasi Yang Cukup Bagus Ketika Berusaha Berpidato Seorang Presiden Bisa Jadi Karena Seorang Presiden Jadi Pidato Presiden Menggunakan Bahasa Sunda Masa Para Mota DPR Mau Menyuruh Memperhaman Ngerenken Seperti Ariwani Ngerenken Presiden Jadi Ya Pokoknya Intinya Dari saya Separah Apa Pidato Kajati Dalam Rapat Kerja Menggunakan Bahasa Sunda Separah Apa Sejauh Apa Apakah Memang Full Dalam Rapat Bahasa Sunda Sehingga Tidak Ada Yang Paham Selain Orang Sundanya Tapi Nggak Mungkin Nggak Mungkin Dalam Rapat Kerja Nasional Itu Menggunakan Bahasa Full Bahasa Daerah Itu Nggak Mungkin Hanya Sisipan Kata Atau Perkalimat Itu Masih Wajar Ya Dia Juga Ada Yang Maka Kata Ujung Ujung Kan Ujung Ujung Ada Dalam Kamus Bahasa Sunda Ya rupanya cukup sekian aja video kali ini Kalau dari saya emang mudah-mudahan ini Supaya jadi salah satu pemicu juga nih Untuk kita orang-orang Sunda tetap mencintai dan menjaga budaya bahasa Sunda Terutama yang dalam keseharian bahasa Sunda Kita tetap menjaga, tetap menggunakan bahasa Sunda dalam berkomunikasi Dengan orang-orang Sunda Itu salah satu cara kita menjaga aspek bahasa gitu ya Mengajarkan juga kepada anak-anak kita Bahasa Sunda gitu Nah rupanya mengusah kita wajib Jangan lupa di video ini Mudah-mudahan Ayamang Pak Adnan Haturnuhun Hapun tentu di segala kefirangan Sarangka lepatan Hamungkas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih